Jadi sampai hari ini nih, saya mungkin udah berapa kali ya Ininya masih ada teman-teman yang mungkin sih memang baru pertama kali masuk ke channel saya, gak apa-apa Honestly gak apa-apa Ininya tanya, apakah bener-bener bisa nih kita cari duit dari smartphone? Hari ini saya akan kasih inspirasi ke teman-teman semua Bagaimana yang namanya handphone ini bisa digunakan untuk memotret Dan dia akan bekerja sebagai mesin uang buat teman-teman semua Stay tune guys Alright guys Selamat datang di Yogyakarta Selamat kenal Nama saya Bima Aditya Terima kasih sudah datang ke channel Youtube saya Hari ini saya kembali lagi mau tunjukin ke teman-teman semua Menambah semangat Menambah Oppo ya istilah ini Biar Bergairah Biar bergairah Jadi Saya mau cerita tentang 8 foto saya yang memang saya ambil dengan menggunakan smartphone Di edit juga disini, di uploadnya disini, ditulis deskripsinya Nah tulis deskripsinya kadang disini kadang di komputer Terus terjual juga Jadi artinya ini ada 8 8 itu begini Nah Bener gak? 8 foto Nah bener-bener Foto pertama Ini adalah sebuah Tumis kacang panjang Seharga 5 ribu 6 ribuan Ya jadi kalau saya kadang-kadang Udah gak sempat masak Saya tuh di rumah ada ibu-ibu keredekan Paya keranjang gitu Ini saya beli nih Tumis kacang panjang Ada potongannya daging Ini Yami-yami guci Saya foto ini Ini menjadi dua angle Satu Landscape Yang satu portrait Backgroundnya apa? Backgroundnya adalah kandang ayam Yang Dulu Bertahun-tahun lalu itu dipakai sama anak saya Untuk acara terdakasiten Jadi kalau di Jogja Kita masih ada acara terdakasiten Anaknya ditaruh di kurungan ayam Suruh milih Stethoscope Gelang Macem-macem sebagainya Nah Kalau teman-teman lihat secara spesifik ini ada dua foto Landscape dan portrait Semuanya Alhamdulillah So Wah gaya ya Gaya banget Padahal motretnya Ini handphone Handphone potato Jadi handphone kentang Jadi handphone entry level Yang landscape terjual 10 cent Yang portrait Terjual juga 10 cent Artinya Kedua foto ini Punya momentumnya sendiri-sendiri Untuk terjual Foto berikutnya Ini juga sequel nih Ini saya pergi ke Cafe-nya teman saya di daerah Sagan Jadi ada satu meja kayu Jadi meja kayu Di bawahnya ada Berapa nih Ada 4 kursi Ini saya juga foto dengan Dua angle yang berbeda Sekali lagi motretnya Pakai handphone ini Ngeditnya disini Pakai lightroom mobile Semuanya dilakukan disini Ini ada dua foto Foto pertama yang laku Itu justru foto yang dari samping Ini udah laku dua Dua kali download Yang pertama itu Dapat 44 cent Bayangin loh Pakai handphone loh Pakai handphone 44 cent loh Saya memang ngetret pakai kamera mirror Saya dapetnya cuma 10 cent Ini pakai handphone 44 cent Hampir setengah dolar It means Hampir 7 ribu rupiah per download Lalu yang kedua Foto yang dari samping ini laku dengan 10 cent Jadi sekarang ini udah dua download nih Dapat 54 cent Sequel yang berikutnya Yaitu foto sama Tapi kalau tadi dari samping ini Sekarang saya dari tegak lurus gitu Jadi kalau teman-teman lihat foto di samping ini 10 cent ini bener-bener kayak fotonya tegak lurus Mungkin sih orang gak mengira bahwa ini foto pakai handphone Tapi believe it or not Ada foto Cafe, meja bar Kanan kirinya ada tanaman gantung Really pretty ya So Ayo Laku lagi loh foto pakai handphone nih Udah 1, 2, 3, 4, udah 4 foto Foto kelima Nah ini adalah foto tempat gym saya Jadi saya Suka sekali nge-gym Ini ada Satu rak besi Isinya dumbbell-dumbbell-dumbbell semua gitu Kemudian saya foto pakai handphone ini Sebelum saya pulang Saya foto Laku 10 cent Ini Saya edit juga disini Lightroom mobile Naikin kontras Naikin exposure Kurangin Kasih noise reduction Segala macam Babibu-babibu Sederhana banget Natural editing Laku guys Lanjut Ayo nih Ini foto Dari sebuah Toko kamera Jadi saya punya Sahabat namanya Mas Hari Itu dia punya Toko namanya Gudang digital Lalu di Jogja Nah ini saya foto Kita lagi Ngopi Mas Hari itu Baik banget Sering takdir ngopi Saya ngopi di atas Terus Saya foto Krek Ini foto ini adalah foto daerah Demangan Jogja Ini rame Setengah mati Saya juga gak tau Tuh hari itu rame banget Apaan tuh Laku guys Sepuluh cent juga Pakai handphone Lanjut Foto keberapa nih Tujuh Ini foto Americano Ice Jadi saya tuh Di rumah suka eksperimen Bikin Americano Ice Americano nya saya Shake Pake french press Sehingga kalau teman-teman Lihat foto di samping Ini ada buihnya Ini ada foamnya Kasih es batu Wow lovely lah Background nya coba lihat Hitam Itu sebenernya kertas Asturo Saya bending begini Bending itu ditekuk ya Jadi jangan sampe Tegak lurus tapi ditekuk Biar dia efeknya Sangat smooth Lampunya Itu dari lampu dapur Jadi saya lampu dapur Saya pake yang Warm light Kalau gak salah Jadi Antara putih sama kuning Nyaman banget Laku guys 54 cent Dua download Nah Foto terakhir Ini adalah foto paling spektakuler Abad ini Yang saya foto apa juga Jempol kaki Mohon maaf ya Tadak ekstrim Tapi ini adalah inspirasi Buat teman-teman semua Jadi Saya ngegym Ada keset Warna hitam Kaos kaki saya itu Bolong Nah Foto ini Crek Jadi kalau teman-teman Lihat foto di samping Ini ya benar-benar Kaos kaki bolong Kaki kiri Saya masih motret kiri Sama kanan Yang kanan kebetulan Gak bolong Kaos kakinya Yang kiri bolong Yang laku yang bolong Ini udah dua download nih 50 Eh 20 cent Jadi laku Udah liat kan 8 foto Yang saya produksi Dengan handphone Handphone potato Handphone kentang Dan laku Jadi Mulai sekarang Kalau nanti ada yang tanya Mas-mas Saya handphonenya Samsung A ini Samsung J ini Saya mau pakai Vivo Oppo Dan lain-lain Aduh Sebelum ini ada Sebelum handphone Abal-abal Samsung entry level Ini ada Saya motret juga pakai iPhone 5 Juga laku iPhone 5 Bayangin 2019 Yang lain Masih udah pakai iPhone 7 iPhone Berapa Saya masih pakai iPhone 5 Bekas Saya motret Di Singapura Laku Jadi Sekali lagi Yang namanya Shutterstock itu Tujuannya berbeda Jadi teman-teman Nggak perlu harus membeli Kamera mirrorless Atau kamera DSLR Yang mahal-mahal Ini adalah bisnis Untuk sejuta umat Saya udah share videonya Bahwa Shutterstock Adalah bisnis untuk sejuta umat Karena bisa dimulai Dengan Barang-barang Sederhana Yang nggak punya duit Nggak usah beli kamera Udah pakai handphone aja Karena iPhone 5 Bekas aja Masih masuk Speknya Apalagi Handphone yang Kekinian Stay tune di video ini Saya punya E-book Yang bisa teman-teman Baca Kalau pengen Tahu lebih lanjut Link downloadnya Ada di bawah Ada 2 e-book Jualan foto dengan Shutterstock Ini yang basic Dan yang Shutterstock Adalah yang intermediate Kalau teman-teman Masih awam Nol potol Nggak tahu apa-apa Saya saranin Yang jualan foto Dengan Shutterstock dulu Biar Masuk Otaknya lebih gampang Baru nanti Kalau punya Basic fotografi Yang jualan foto Dengan Shutterstock Nggak usah diurusin Baca aja yang Shutterstock Karena ini adalah Saya ajarin Bagaimana teman-teman Yang Sudah punya akun 3 tahun Nganggur Fotonya ketolak Terus Nah ini Pakai yang Shutterstock Stay tune guys Ini ya Handphone Saya yakin Kalau teman-teman Pakainya benar Ini adalah Mesin uang Buat teman-teman semua Saya Bima Aditya Sampai ketemu Di video berikutnya Guys Sekarang kamu juga bisa Download koleksi Buki-buki saya Melalui BimaAditya.com Garis miring shop Agar pembelajaran Fotografi kalian Jadi makin mantap Terima kasih sub indo by broth3rmax